Imam Mahdi adalah bahasa istilahi keilmuan dari Nubuwa Kenabian, yaitu Rasulullah SAW Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu rayu rayu, salam semesta bagi kita semua Selamat datang di channel Kangkung 007 channel yang membahas menguat fakta tentang mitos, legenda, ramalan dan sebagainya Satrio Peningit, Udatangon, Ratu Adil adalah bahasa istilahi keilmuan dari ilham atau wangsit Imam Mahdi adalah bahasa istilahi keilmuan dari Nubuwa Kenabian Yaitu Rasulullah SAW Adanya Sirullah, karena adanya Wujudullah Dan adanya Peningit, karena adanya Jatulullah Dia seperti air riak gelombang yang mengikis sebuah harapan dan menghapus jejak-jejak yang sudah pernah ditinggalkan Membuat semua mimpi menjadi sirna Dia juga menciptakan sebuah mimpi baru dan harapan baru dengan jalan yang berbeda Dengan cara mensucikan jiwa pada generasi yang pertilih demi menciptakan kedamaian yang sejiwa Siapakah dan apa sebenarnya Satrio Peningit Apapun sebutannya Satrio Peningit Ia datang untuk kedamaian Dimana bukan untuk satu kalangan Tau Atau hanya untuk satu agama saja Jiwa Kesatria Berwelasasi Dan berbudi luhur Yang Agung Akan ada dalam diri orang-orang Yang akan menjadi Satrio dalam dirinya Dengan sifat belasasinya Untuk semua makhluk berbudi luhur Untuk menjaga hubungan kepada alam semesta Menegakkan keadilan Dalam roda kehidupan alam semesta Datang dengan lambang-lambang kesemestahan alam Ia datang bukan dari kalangan bangsawan Melainkan datang dari kalangan bawah Dimana hidupnya Dibesarkan dengan ketidakadilan dunia Karena olah keserakaan Dan keegoan manusia yang rakus Dari situlah jiwa kesatrianya muncul Dengan keinginan untuk menegakkan kebenaran Yang memiliki lima dasar Yaitu pengetahuan Cinta Keadilan Pengabdian Dan kesabaran Dimana kedamaian akan terjadi Semua orang bisa menjadi Satria Di dalam kehidupannya Menjadi Satrio Peningit Untuk lingkup lingkungannya Entah keluarga Atau masyarakat Dari situlah akan muncul Satrio Peningit Yang sesungguhnya Mampu mengubah dunia Mencetak generasi emas Dengan pemahaman kesatria Di dalam dirinya yang memiliki Sifat belasasi Dan jiwa kesatrianya Yang memanusiakan manusia Dengan bantuan jiwa-jiwa suci Leluhur Agar menuntun mereka untuk kembali Kepada budi luhur yang agung Untuk mampu saling berwalasasi Dan saling memahami manusia memanusiakan Kejayaan itu akan tercapai Kedamaian itu akan terwujud Keadilan itu akan ditegakkan Semua akan terjadi Sesuai yang diinginkan Dan dicita-citakan leluhur kita Sebagai yang terlahir Di tanah Nusantoro ini Kami menyakini tentang Apa yang telah terjadi Sebagai sejarah Dan yang akan terjadi Sebagai Gambaran leluhur Di masa lalu Keramalan tentang Masa akan datang Yang diperoleh Para orang suci leluhur Di masa lalu Yang tertuai Pada Serat Mahameru Serat Darmogandul Dan Serat Joyoboyo Yang meramalkan Akan kembalinya Masa kemasan Masa kembalinya Jati diri Nusantoro Dan masa kembalinya Kejayaan Nusantoro Meski hanya Sebagian kecil orang Yang mempercayainya Dan itu akan Memang terjadi Karena di masa ini Mulai terbukti Dari adanya orang-orang Yang tertanggil jiwanya Yang terhubung dengan jiwa Leluhur Di masa lalu Sebagai Daulat Satria Serikhandi Dan Tanji-Panji Leluhur Nusantoro Untuk sebagai Yang tertilih Teramana Untuk menjalankan Tita Yaitu Mengawal Menata Mengembalikan Mewujudkan Mewujudkan Kejayaan Nusantoro Terjadi Mereka Ada di penjuru Negeri Dari segala Kalangan Dan dari Semua Trajiwa Yang ada di Nusantoro Ini Mereka datang Dari ketidaktahuan Namun Memiliki Ketulusan Dan Welesasi Yang sangat Tinggi Dan juga Memiliki Kemampuan Spiritual Yang tak Diragukan Lagi Dan Itu Alami Mereka Dapatkan Dari Proses Alami Yang Mereka Dapat Yang Diproses Langsung Oleh Alam Dan Didampingi Para Leluhur Yang Terhubung Mereka Menjalankan Tita Untuk Memberikan Keyakinan Dan Memberi Pemahaman Dari Dalam Dan Dibalik Layar Untuk Menggerakkan Hati Mereka Yang Masih Lupa Dan Leluhurnya Yaitu Kewelas Asihan Dan Ketulusan Hati Dan Kini Sudah Mulai Terpahamkan Kembali Tanpa Orang Mempelajari Namun Hati Mereka Mulai Tergerak Sendiri Tentang Ajaran Budi Berwelas Asi Meski Masih Masih Dalam Fase Mereka Yakini Namun Itu Sudah Baik Dalam Fase Proses Ini Semoga Akan Semakin Baik Untuk Menuntaskan Ramalan Lelur Nusantara Sekian Pembahasan Dari Channel Kangkung 007 Apabila Ada Kabar Sesuatu Yang Mendesak Maka Kami Akan Kabarkan Kembali Kepada Seluruh Umat Nusantara Salam Sabda Panca Tunggal Salam Kembang Melati Putih Seroja Seroja akan Mendunia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rayu 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 Sagung Dumadi Baik selamat menikmati